Kita jaga sebaiknya, sekemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مطل له. ومن يضلله فلا هاني له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا وشفعنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصرده ومن تبيه هده. اللهم أصلح أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وفرجان أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم وانشور وحبار وآيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمدٍ صلى الله عليه وسلم أمة بعده. حضرت المكرمى أمين دا حجر ستيروحون زين الدين عبد المجيد مطر الله بتلحياتيها بسرطة سلوره كلوارغة الزينية يم تيام مليكان وم تيام 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 حضرت المشايخ para pimpinان بوا المستشار mengurus besar نهرة الوطن para مشايخ المعهد دار القرآن والحديث المجيدية الشافعية حفظكم الله واداما لنا أن نقع بألومهم في الدارين أمين حضرت المكرم رب السلام Majlis Ulama Indonesia Bapak Profesor Dr. Din Syamsuddin yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan sekaligus beliau adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang dia muliakan pula para tamu undangan bil khusus Al-Habib Jindan bin Nofal bin Salim bin Jindan Hafib Al-Habib Salim bin Jindan Sohib sahabat dari guru kita Al-Makfurullah Mawlana Syekh mudah-mudahan hadirnya beliau memperkokoh silatul rahim antara keluarga besar beliau Juryat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan seluruh keluarga besar Nahdlatul Watan para pimpinan FKPD Provinsi para bukati wali kota para pimpinan Ormas Islam ketua pengurus wilayah Nahbun Surulama hadir beliau Alhamdulillah Tuan Guru Haji Tafiyudi Mansur ketua Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat Bapak Haji Subhan ketua dari para ketua dari Ormas-Ormas Islam Forum Terukunan Umat Peragama para tokoh dan sesepuh masyarakat Guru-guru Tiam para pimpinan Nahdlatul Watan sahabat-sahabat saya yang juga hadir ada dari Jawa ada dari Kalimantan ada dari Sulawesi yang semuanya datang untuk menunjukkan mahabah kepada guru kita Sidi Sheikh dan untuk menyambung silaturahim dengan kita semua warga Nahdlatul Watan yang semuanya saya hormati dan Bapak-Bapak Ibu-Ibu para hadirin dan hadirat sekalian Nahdiri-nahdian yang tiang cintai dan tiang banggakan Alhamdulillah wa syukurillah pada hari ini 14 Syawal 1435 Hijriah 10 Agustus 2014 kita bersama dapat bersilaturahim bertemu duduk di tempat dulu Al-Makurlah duduk bertasyakur di tempat dulu Al-Makurlah bertasyakur pada hari ini kita bersama bertasyakur memperingati Al-Makurlah dan kita semua berdoa mudah-mudahan doa Al-Makurlah dan doa kita semua Al-Makurlah Al-Makurlah penting ajaran yang dibawanya apa-apa nilai-nilai baik yang diwariskan itulah yang kita haulkan pada saat ini haul guru kita yang mudah-mudahan beliau selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat yang mahal luas amin ya robbal alamin bapak ibu hadirin dan hadirin sekalian kultah kita pada tahun ini agak istimewa karena dilaksanakan setelah tiang berlumbuh satu bulan penuh melaksanakan kuasa pada bulan suci hamadun maka buntah kita pun pada saat ini dirangkaikan dengan silaturrohim tahunan silaturrohim syawwal yang biasa dilaksanakan di kondok pesantren darun nakdatai nakdatul waton pancar untuk yang ketiga ini tiang sampaikan kepada pelunggu semua ucapan yang dulu sering disampaikan oleh al-makkur maulana syekh pada saat pertama kali berjumpa dengan murid-murid beliau setelah melaksanakan tidur fitri selesai puasa pada bulan suci ramadun ucapan minal minal a'idin fa'idin al-makbulin minal a'idin al-fa'idin al-makbulin minal a'idin al-fa'idin al-makbulin mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan tiang berlunggu dan kita semua keluarga kita dan selaku umat islam mudah-mudahan dijadikan orang-orang yang kembali kepada fitrah tulang jadi bersih tulang jadi sholah malik kembali menjadi baik kembali kepada fitrah yang suci fitrah yang disebut oleh al-imamun nawawi bahwa makna fitrah yang paling utama adalah keadaan manusia yang mutahayi oleh islam yaitu pada jiwa manusia yang siap untuk menerima semua nilai-nilai baik yang dibawa oleh agama Allah agama islam wal-fa'izin yang rungguh juga lunas mudah-mudahan juga semua sukses termasuk orang yang berhasil menjalani selaku apapun cobaan-cobaan tahapan-tahapan kehidupan kita kita lewati dalam keadaan tidak berkurang imam tetapi terjaga imam dalam keadaan tidak berkurang islam tetapi semakin popok islam itulah al-fa'is orang yang sukses dan berhasil yang mampu menjaga dirinya lahir batin menjaga merawat imam dan islamnya mudah-mudahan sampai akhir nanti mendapat khusbul khabib dan tiang menungguh kita semua menas sebagaimana al-makbul sering membahas tiang menungguh al-makbul mudah-mudahan selaku amal-amal tiang menungguh diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya bapak ibu hadirin bernyata sekalian yang berbahagia tentu setelah tiang melaksanakan puasa liqbulan sejarah ramadhan tiang melungguh makin berada liqbulan syawal tugas tiang melungguh setelah liqbulan ramadhan berpuasa tiang lain kemudian mudah wasatul kuran dan amal-amal yang lain maka liqbulan syawal dan seterusnya tugas tiang melungguh adalah menjaga apa-apa sikwai berkus apa-apa yang sudah kita kerjakan merawan amal soleh yang kita biasakan di dalam bulan syajir ramadhan untuk kita bawa sepanjang sekelas bulan berikutnya sampai nanti telah berjumpa kembali insyaAllah dengan bulan syajir ramadhan maka ibu saudara sekalian para ulama menyampaikan ada minimal ada tujuh hal yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar apa yang bagus pada bulan syajir ramadhan dapat terus terjaga pada dirinya si pertama terus menerus nunas agar dipopohkan di dalam kebaikan seperti yang didoakan atau yang dibaca oleh orang-orang yang diberikan ilmu yang baik orang-orang yang diberikan kefahaman yang baik tidak sobor dengan ilmunya tidak merasa tinggi hati dengan kefahamannya namun mereka justru menambah doa mereka tidak putus berharap kepada Allah Rabbana la tuzik kudubana ba'da idh hadaitana wahab lana minladun karah madhan innaka antal wala ya Allah kami minas kami bernohon kepadamu ya Allah jangan bengkokkan kami setelah kami lurus jangan sesatkan kami setelah engkau berikan hidayah jangan jauhkan kami setelah engkau memberikan kami kesempatan untuk dekat kepadamu wahab lana mila karah dan berikanlah kami ya Allah kasih sayang dan rahmat innaka antal wahab engkau ma'aman beri segala macam kebaikan maka untuk merawat apa-apa semua bagus untuk menjaga semangat perjualan yang lumbuh untuk menjaga semangat yang lumbuh seperti disampaikan oleh Al-Uqarram Bapak Profesor Dr. Din Samsuddin iklat kalimat islam islam muslimin maka yang paling utama adalah nunas lindas Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan kekuatan nah batul wakun 79 tahun madrasah yang hampir 1000 madrasah di 20 provinsi seluruh Indonesia bukan karena kehebatan seorang bukan semata karena kehebatan seorang yang bernama Muhammad Zilud bin Abdul Majid bukan semata karena kehebatan warga mahratul yang jumlah yang banyak puluhan ratusan ribu bahkan mungkin juta tapi itu terutama semata mata adalah karena kasih sayang dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala mun bin nar izin rata Allah di lejari apapun yang kita perjuangkan kalau tidak karena izin Allah subhanahu wa ta'ala micali yang puluh di lejari jangan kan hal besar hal yang kecil pun tidak akan mungkin tertunaikan berhasil kecuali dengan izin Allah subhanahu maka untuk menjaga semangat perjuangan untuk menjaga agar selaku siwah bagus-bagus tetap arah dan mudah-mudahan berhubung yang paling pertama munas itu sida Allah subhanahu wa ta'ala jika dua al-muhafazat al-qara'id mentemilai adik tetap bagus seperti hal yang pada saat bulan ramadhan kebaikan itu kita cintai hati kita senang melaksanakan kebaikan jaga kewajiban kewajiban sipar sembah yang lima waktu dengan dengan enwi tanggung di dalam sembahyang apalagi namakan sembahyang dengan tamah sembahyang bapak ibu bapak 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 sembahyang pada saat temati wabuk wabuk bapak hatta biat tiak liyaki mun tu waktu tu dunia kalau kita nyawa kita dicabut itulah saat kita dapatkan sepain tapi kalau belum maka saat itu tetap wajib pada diri ingat nah datul waktan itu dakwah ilallah mengajak orang kenal Allah cinta Allah maka tidak ada gunanya niknam kenan sekolah beli hebat besar tapi warga ilmu semakin jauh dari Allah subhanahu wa'ala niknam gunanya ukuran dakwah nah betul waktu itu kalau di hati tiap melungguh cinta kepada Allah kalau di hati tiap melungguh cinta kepada agama suka melaksanakan apa yang Allah berikan sebagai tuntunan dengan ikhlas ukuran keberhasilan perjualan dan perjualan itulah sebabnya Bapak Ibu hadir dan hadir sekalian Al-Makum Allah di dalam kuasiat rendungan masa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Bin Samsudin beliau ini Ketua Muhammadiyah tapi kalau mundik tegada tidak bahwa beliau ini Ketua Muhammadiyah kira-kira cocok dengan ini cocok apa ini pertama Bismillah Wabihamdi yang kedua beliau menyampaikan tadi membaca sekilas buku tentang Al-Makurrah Malam Naseh beliau mengambil satu bagian dari wasiat menjadi pengingat kita pentingnya kekompakan dan persatuan di dalam wasiat Al-Makurrah maulah Naseh menyampaikan hidupkan iman hidupkan takwa tiang tiang pelumbuh diperintahkan untuk menghidupkan iman takwa agar hiduplah jiwa-jiwa cinta tetuh kepada agama cinta kokoh kepada negara nah batul waton semangatnya cita-citanya menghidupkan jiwa mudah-mudahan 17 70 17 tahun haul beliau 79 tahun perjuangan beliau jiwa-jiwa kita semua mudah-mudahan tetap hidup dalam kebaikan amin ya si kata lu al-hir su'alam nawafir ulama menyampaikan kalau kita ingin supaya tetap semangat kebaikan dalam ramadhan terbawah menjadi sifat yang kokoh dan kuat maka rajinlah untuk melaksanakan amal-amal yang sunnah yang wajib dipelihara yang sunnah dikemarakan puasa yang wajib satu bulan penuh di ramadhan tapi puasa yang sunnah setiap saat Allah buka jalan pintunya kepada kita Senin Kamis 3 hari pada setiap bulan hijriah tanggal 13 14 15 dan beberapa hari-hari yang lain semuanya jalan untuk selalu bertakur tidak hanya putus pada bulan suci ramadhan solat yang wajib pada 5 waktu tapi umur kita sehari semalam 24 yang jalan lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk solat 5 waktu maka ada solat rawadhan ada solat duha ada solat tahajud ada solat sunnah mutlak ada solat sunnah tasbih dan banyak solat-solat yang lain untuk menggemarkan diri kita cinta pada solat cinta mendekatkan diri kepada Allah SWT kemudian sikapat al-ikshar menikrillah muntemili tetap supaya tetap semangat kebaikan yang sudah kita tanamkan karena motor terperihara pada diri kita perbanyaklah untuk selalu ingat kepada Allah SWT itulah sebabnya Bapak Ibu hadirin dan hadiru sekalian Allah SWT diantara yang beliau wariskan kepada tiang selain doa doa selawat-selawat siara dihizit Mahdlatul Watton secara khusus yang dibaca juga ada tarekat hizit Mahdlatul Watton kalau dulu tarekat dianggap sebagai sesuatu yang sulit untuk dicapai oleh masyarakat awal maka Al-Makfullah Wala Masih sengaja membuat satu tarekat yang beliau sebut sebagai tarekat akhir zaman untuk apa? untuk memudahkan kita warga Mahdlatul Watton selalu terhubung kepada Allah SWT melemen kita-kita selalu ingat itu kecintaan Al-Makfullah kepada Al-Makfullah Al-Iqthar bin Zikrillah kemudian sekelima Al-Badu fi hibzil Qur'an wal-mudawaratu ala jilawati cara untuk menjaga semangat Ramadhan tetap ada dalam diri kita adalah mulai untuk menghafal Al-Tur'an munik wah dengar ada Fu'adi pernah nonton di TV Fu'adi anak bimah masih kecil hafal tiga juz Al-Quran ibu-ibu bapak-bapak ada yang hafal tiga juz angkat bimah insyaallah kita doakan Fu'adi dan anak-anak kita semua mudah-mudahan semua menjadi kufas dan hafizah menjadi penghafal penghafal Al-Quran bulan Ramadhan bulan Al-Quran cara kita memelihara semangat Ramadhan salah satunya menghadirkan Al-Quran pada diri kita dan salah satu caranya adalah mulai menghafal Al-Quran ya kalau sudah munsiga misawah agak-agak linsir tentu sulit menghafal tiga juz tapi hafal surah-surah yang pendek dan warga Nahdlatul Watton kalau membaca izin Nahdlatul Watton pasti hafal surah-surah pendek bahkan kalau tekun membaca izin Nahdlatul Watton pasti hafal surah yang hasil hafal surah yasin hafal membara 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 izin Nahdlatul Watton wajib hafal surah karena karena itu ada di dalam izin Nahdlatul Watton jari langan tiap loguh untuk dekat kepada Al-Quran itu juga dibukakan pintunya oleh Al-Makkur Allah Sidi Sidi Syekh Mula Naseh Min Sidi Keren Ejtina Pukur Naisu Kalau kita ingin menjaga agar semangat kelemah Tuhan itu tetap hadir pada diri kita Ulama menyampaikan jauhkan diri dari lingkungan dari orang-orang yang bisa berusat iman Umat Islam itu boleh kenal dengan siapapun kita boleh kenal dengan siapapun tetapi menjadikan sebagai karim menjadikan sebagai sahabat harus kita pastikan orang yang membawa kebaikan untuk agama kita untuk jiwa kita Bapak Ibu hadir dengan khairan sekalian istinab koronan isu ini juga berarti bahwa kita warga namun didorong bahkan wajib untuk menciptakan masyarakat yang baik menjauhkan diri dari yang tidak baik itu dengan kata lain atau makna lainnya adalah menciptakan masyarakat yang baik itu sebabnya Al-Makfur untuk mendirikan madrasa kenapa karena kalau pengajian bapak ibu saudara sekalian mungkin satu bulan sekali paling sering kalau pengajian mungkin setahun sekali lagu mun madrasa maka setiap saat setiap waktu setiap hari masyarakat yang ada disitu dan anak-anak yang ada disitu mendapat ilmu yang bermanfaat Alhamdulillah murid-murid Al-Makfur lah mingga maka sekarang hampir seribu madrasa di seluruh penjuru kita berdoa mudah-mudahan semuanya menjadi madrasa sekolah lembaga pendidikan yang baik yang berkualitas yang hebat dengan nilai-nilai naklatul waktu yang kokoh dan kuat yang ketujuh Al-Mudawamah alat taubat yang masuk cara kita untuk menjaga agar semangat tetap terpihara pada bagi kita adalah tidak henti-hentinya beristighfar dan bertawab kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini tujuh hal yang disampaikan oleh para ulama mudah-mudahan bisa kita amalkan sehingga tiap lombok selesai Ramadan makin rimpulan sawal kemudian suruh kardah kemudian suruh hijrah kemudian muhamdul masuk kembali selain seterusnya mudah-mudahan tetap terjaga tidak